Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 2 Nabi Elia diangkat ke surga Ketika hampir tiba saatnya Tuhan akan mengangkat Elia ke surga dengan menggunakan angin puting beliung, Elia dan Elisa sedang berjalan meninggalkan Gilgal. Elia berkata kepada Elisa, Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku pergi ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka pun pergi ke Betel. Di situ rombongan Nabi dari Betel menyambut mereka dan bertanya kepada Elisa, Apakah engkau tahu bahwa Tuhan akan mengangkat Tuhanmu ke surga hari ini? Elisa menjawab, Diamlah, aku sudah tahu. Lalu berkatalah Elia kepada Elisa, Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku pergi ke Yericho. Sekali lagi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka pun pergi ke Yericho. Di situ rombongan Nabi muda dari Yericho menghampiri Elisa dan bertanya kepadanya, Apakah engkau tahu bahwa Tuhan akan mengangkat Tuhanmu ke surga hari ini? Elisa menjawab, Diamlah, aku sudah tahu. Kemudian berkatalah Elia kepada Elisa, Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku pergi ke sungai Yericho. Tetapi Elisa menjawab sama seperti yang sudah-sudah, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Maka pergilah mereka bersama-sama sampai di tepi sungai Yordan, Sementara lima puluh orang dari rombongan Nabi muda itu mengawasi mereka dari jauh. Lalu Elia melipat jubahnya dan memukulkannya ke air itu. Aliran air itu pun terputus, Sehingga mereka dapat menyeberang dengan berjalan di atas tanah yang kering. Ketika mereka tiba di seberang, Elia berkata kepada Elisa, Sebelum aku diangkat, Adakah sesuatu yang hendak kau minta dari aku? Elisa menjawab, Aku minta agar aku diberi dua bagian dari rohmu, Yaitu kuasa bernubuat dua kali lipat daripada yang kau miliki. Permohonanmu itu sungguh sukar, Kata Elia. Tetapi, Jika engkau dapat melihat aku terangkat dari hadapanmu, Maka engkau akan memperoleh apa yang kau minta itu. Tetapi, Jika tidak, Maka engkau pun tidak akan memperolehnya. Ketika mereka berdua berjalan sambil bercakap-cakap, Tiba-tiba datanglah sebuah kereta berkuda Yang menyala-nyala memisahkan mereka dan mengangkat Elia ke surga dalam angin puting beliung. Melihat kereta itu, Elisa bertariak, Bapakku, Bapakku, Kereta Israel dengan pasukan berkuda. Lalu lenyaplah semua itu dengan segera dari pandangannya. Elisa merobek jubahnya menjadi dua. Kemudian ia memungut jubah Elia yang terjatuh dan kembali ke tepi sungai Yordan. Di situ ia memukulkan jubah Elia ke air sambil berseru. Dimanakah Tuhan Allah Elia itu? Maka terputuslah aliran air sungai itu sehingga Elisa dapat menyeberang. Menyaksikan hal itu, Nabi-nabi muda dari Yerikho itu berkata, Roh Elia ada pada Elisa. Dan mereka menyambut dia lalu sujud di hadapannya dengan hormat. Mereka berkata, Di antara kami ada lima puluh orang laki-laki yang kuat. Suruhlah mereka menelusuri padang belantara untuk mencari Nabi Elia. Mungkin roh Tuhan telah mengangkat dia lalu melemparkan dia ke sebuah gunung atau ke sebuah lembah. Jangan, tidak perlu, jawab Elisa. Tetapi mereka terus mendesak dia sampai ia merasa malu. Dan akhirnya ia berkata, Baiklah, pergilah. Kelima puluh orang itu pun pergi mencari Elia tiga hari lamanya. Tetapi tidak berhasil menemukan dia. Ketika mereka kembali, Nabi Elisa masih berada di Yerikho. Bukankah telah kukatakan agar kalian jangan pergi? Kata Elisa kepada mereka. Nabi Elisa menyehatkan air di Yerikho. Penduduk kota itu datang kepada Elisa dan berkata, Lihatlah, kota ini letaknya baik seperti yang Tuhan ku saksikan sendiri. Tetapi airnya tidak baik dan telah menyebabkan keguguran bayi di kota ini. Elisa berkata, Ambilkan sebuah pinggan baru dan taruhlah garam di dalamnya. Mereka membawa apa yang dimintanya. Kemudian Elisa pergi ke sumber air kota itu dan melemparkan garam itu ke dalamnya sambil berkata, Tuhan berfirman, Air ini telah kusehatkan dan tidak akan menyebabkan kematian atau keguguran bayi lagi. Benarlah, air itu menjadi sehat sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Elisa. Nabi Elisa dicemohkan oleh anak-anak Betel. Dari Yerikho, Elisa kembali ke Betel. Ketika ia sedang berjalan mendaki, Anak-anak dari kota itu mencemohkan dia. Naiklah botak, naiklah botak. Seru mereka. Elisa berpaling kepada mereka dan mengutuk mereka demi nama Tuhan. Tiba-tiba keluarlah dua ekor beruang betina dari hutan, lalu mengoyak-ngoyak 42 orang dari antara mereka. Kemudian Elisa pergi ke Gunung Karmel, dan di situ ia kembali ke Samaria. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.